Kapal api signature strong black coffee gula aren, jelas lebih enak. Salah satu tradisi menyambut lebaran adalah mudik pulang ke kampung halaman. Mayoritas melakukan tradisi mudik lebaran untuk berkumpul bersama keluarga di hari raya. Banyak keluarga yang mudik baik menggunakan jalur udara, laut maupun darat. Tak sedikit pula dinas maupun istansi dan pihak swasta yang mengadakan mudik gratis untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada pemudik. Seperti yang dilakukan TNI Angkatan Laut yang menyiapkan mudik gratis menggunakan kapal perang. Di sini, pemudik selain menikmati keamanan dan kenyamanan selama dalam perjalanan, juga bisa menikmati spot foto di atas kapal perang KRI Banjarmasin. Komandan Pangkelan Angkatan Laut Semarang, Kolonel Marinir Haryono Masturi mengatakan, pendaftaran pemudik menggunakan kapal perang ini bisa dilakukan di Mako, Langal, Semarang, di Jalan RE Martadinata No. 12, Tawangsari, Kota Semarang, dan dibuka 24 jam. Kita punya program dari Angkatan Laut, yaitu mudik asik gratis naik kapal perang. Nah ini yang membuat berbeda dari yang lain, karena kalau naik base, naik kereta sudah biasa, tapi kalau naik kapal perang ini yang luar biasa. Ayo, sama-sama, bergondong-gondong, mendaftar di pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang. Jadi gratis, tidak dipungut biaya. Adapun syarat untuk mengikuti mudik gratis ini cukup mudah, warga hanya menyerahkan foto kopi KTP, STNK, dan BPKP kendaraan yang akan dibawa. Selain itu juga harus mentaati peraturan yang ada di kapal perang tersebut. Sedangkan kuota pemudik yang akan mendapat kesempatan mudik menggunakan kapal perang sekitar 500 hingga 700 penumpang. Tujuan mudik gratis ini untuk membantu masyarakat dan meminimalisir kecelakaan pemudik di jalan raya. Sesuai jadwal, KRI Banjarmasin akan berada di Semarang pada tanggal 19 April dan berangkat ke Surabaya pukul 3 sore. Sedangkan untuk harus balik, KRI Banjarmasin akan sandar di kota Semarang pada 26 April dan berangkat ke Jakarta pukul 12 siang. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.